Intro Hai Ibu, apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah, siapa? Halo Mas, ya? Ya, ini saya rekamkan kalau Ibu ketaninya pernah mendapatkan kalpataru Itu kalpataru bidang lingkungan dalam bidang apa? Saya pengabdi lingkungan Pengabdi lingkungan? Itu harus jadi kerja kan aku, sehingga pemerintah akhirnya memberikan penghargaan ke Ibu? Itu sebetulnya untuk pengabdi lingkungan buat orang yang melakukan kegiatan di luar tugasnya Jadi saya kan sehari-hari kan guru, guru sekolah, di luar kepegawaian saya, saya mau kegiatan di luar tugasnya Misalnya? Oh ini ada, ini rame sekali Bu? Iya Rame ya? Iya, kebetulan kuliner khas, kuliner khas dari Pulau Seribu yang bisa menunjang kegiatan pariwisata di sini Tadi kan Bu, saya juga sudah melihat juga ada pengolahan sampah di sini Nah itu hanya air box atau apa yang dia, nah itu saya lihat cukup bagus juga untuk memang walaupun kapasitasnya masih kurang Iya Ini nanti kerjasamanya supaya jangan dibakar semua bagaimana nih? Nah itu dia, kita bikin resa itu, kita ingin bank sampah kita nanti didorong ke bank sampah 3R gitu kan Sehingga yang harus dianjurkan yang harus kita bekerja Tidak apa Masalah sampah pun akhirnya masyarakat cari jalan sendiri juga Iya Sekarang masalah air pun ternyata yang ada problem di pulau ini pun akhirnya masyarakat cari solusi sendiri Ini pemerintah gimana? Atau gimana? Ada masukan Pak? Kami selalu diskusi sama melibatkan masyarakat Pak Jadi bagaimana justru Kepulauan Pramuka, Kepulauan Seribu di Pramuka ini punya semacam magnet Ada magnet dan memang paradigma pembangunan untuk wisata ini kita rubah menjadi pembangun Sehingga kita libatkan masyarakat lokal untuk bersama-sama Sehingga target dari Ibu Maria di rumah hijau ini Tentang sampah, ya kita bisa eliminir Karena suatu saat, wisatawan pun itu juga ada batasan-batasan Kalau datang ke Pulau Pramuka, ya jangan tinggal sampah Ini mungkin suatu saat kita juga seperti Kalau Ibu sendiri gimana boleh? Pemerintah gimana? Ada sih? Ada Cuma mungkin kita ada pendekatan aja kali ya Cara pemerintah melihat persoalan gitu Misalnya kita punya persoalan air bersih Kalau itu kan air tanah ya Katakan sama air tata kita Nah air tanah kita kan tereduksi kalau misalnya Pokoknya ditebal Gimana cara supaya jangan terjadi itu Ya menanam kembali gitu Kalau itu kan begitu Tapi kan kalau pemerintah kan punya ukuran-ukuran sendiri gitu Durasinya sendiri Mungkin dia pake-pake cepat Mungkin setelah sih akhirnya mangkrak misalnya kayak gitu Makanya tau nggak kenapa? Saya nggak paham lah ya Kok bukan wilayah saya Bukan wilayah saya Iya, iya, iya Itu semudian upaya kita untuk Untuk apa namanya Untuk mengkonservasi air tanah Misalnya ibu-ibu itu kita minta Supaya dirumahnya masih nggak sih Bikin hubungan resapan biopoli Iya, iya Bisa ngampung air hujan sebanyak bagian di sana Iya Kemudian tersebut kemarin mereka Mereka langkah hati kan Nah itu bagian-bagian yang kita lakukan Dan kita berharap sebetulnya Apa yang kita lakukan ini Secara sebetulnya itu kan Teknologi sederhana Diplikasi aja gitu Iya, iya, iya Sudah nggak usah pake teknologi yang terlalu luar biasa Sehingga masyarakat kan nggak ngerti Iya, iya Jadi sebenarnya udah sangat mengasihkan Iya Dengan puluh seribu seperti ini ya Artinya Dari sisi masyarakatnya udah sangat berdaya Untuk melakukan sesuatu Iya, iya Kalau dikombinasikan dengan langkah pemerintah Iya, iya Ini udah bisa cepat berkembang ini go through Sebenarnya Kita ikhtialkan Hahaha Misalnya gini Bu ya Misalnya gini Bu Misalnya tadi ya Sampah ada sekian meter kubik Setiap Setiap hari misalnya Ada yang bisa direcycle Oleh masyarakat Hasilnya seperti ini Iya Yang nggak ter-recycle Silahkan kerjain Dihanguskan 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 dibakar Yang nggak bisa Ya Dibawa D3 D3 dan sebagainya Itu dibawa silahkan Sehingga kan Beban pemerintah Sangat besar sebenarnya Kalau pemerintahnya Kalau Karena ini selain itu Wisatanya dikelola oleh masyarakat sendiri Paket-paketnya oleh masyarakat sendiri Yang jaga masyarakat sendiri Tinggal tata kelola aja Tata kelola aja Tata kelolanya saja Iya Tapi ini pemberdayaan tuh Ininya Terus dilakukan boleh ya Rasanya Secara ekonomi Supaya dibangun juga Namanya kolinernya Ya Jadi Jangan sampai Nanti akhirnya Makanan dari luar Masuk ke sini ya Ya itu Kita upayain Menanam Tanaman yang mungkin Kita bisa Pasang di sini Setidak-tidaknya Itu mengurangi Ketergantungan kita Sama daratan Jadi Semuanya itu Berbeda Mati Ngoperasi 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 Terus Kalau banjir Nah kita sendiri Maksudnya Hanya sebatas Tomat Lombang Gelombang tinggi Misalnya kapal Karena pernah kejadian Kalau misalkan Itu kan Terjadi bakar-bakaran Di sini Kita krisis pangan Tidak terjadi apa-apa Tapi krisis pangan Karena kan Pasokan-tangan kan Dari daerah Beli tomat Beli tomat Dari Jakarta ya Iya Oke Bu Saya izin dulu Saya mau lagi Makasih 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 Terima kasih Tidak 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 Tidak